Sedulur pernah dengar istilah petani milenial? Atau sudah akrab atau mungkin bahkan bosan dengan istilah ini? Lalu apa sih sebetulnya petani milenial itu? Apakah hanya tren, slogan, atau mungkin hanya daya tarik saja kepada para pemuda-pemuda milenial karena istilahnya menggunakan milenial? Jadi terlihat keren. Yuk kita bahas di Warta Kelana. Tentu kita sudah sering mendengar istilah milenial. Apa sih milenial itu? Jadi dikutip dari kompas.com Generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu tahun 1980 hingga 1995. Nah sampai sini sudah ada bayangan kan? Berarti petani milenial adalah petani yang lahir antara tahun 1980 hingga 1995. Artinya di bawah 1980 atau setelah 1995 berarti itu bukan lagi petani milenial menurut pengertian tadi. Lalu berapa jumlah petani milenial di Indonesia? Nah menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian tercatat hanya 2,7 juta petani yang berusia 20 sampai 39 tahun alias petani milenial di Indonesia itu hanya 2,7 juta. Itu pun digabung dengan Gen Z karena umur 20 sampai 24 bukan lagi disebut dengan generasi milenial. jumlah ini hanya 8% dari total petani di Indonesia yang berjumlah 33,4 juta petani. Itu artinya 90% petani di Indonesia bisa disebut petaninya sudah sepuh itulah. Oh iya, data ini saya kutip dari misekta.id karena pada saat saya mengakses websitenya BPS ternyata terjadi error terus. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah terkait petani milenial ini pemerintah beberapa kali mengeluarkan statementnya atau tangkapannya. Seperti ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam bidatonya beliau menyatakan petani harus menjadi profesi yang menjanjikan profesi yang mensejahterakan dan kita harus membuat generasi muda lebih berminat menjadi petani. Kira-kira seperti itulah yang beliau sampaikan pada saat pembukaan acara pengukuhan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian. Pada kesempatan lain Presiden Joko Widodo juga mengajak kepada para petani khususnya petani milenial untuk diberikan kesempatan sebagai motor penggerak di sektor pertanian ini. Ini beliau sampaikan pada saat beliau melakukan kegiatan tanam jagung bersama petani di Sorong, Papua dan masih banyak lagi ajakan pemerintah kepada para milenial di Indonesia tentunya untuk bertani. Dari dua statement tersebut bisa ditarik sedikit kesimpulan setidaknya menurut saya pribadi ya banyak milenial-milenial yang belum tertarik atau bahkan tidak tertarik ke dunia pertanian. Kamu nenek rasanya jadi petani? Yaudah, biar aku kasih tau ya. Oke, maaf. Tapi yaitu memang sebagian besar kenyataannya menjadi petani di Indonesia itu seperti itu. Jadi petani itu berat. Karena apa? Yang pertama, hasil yang tidak pasti. Sebagai perbandingan orang bikin celana dengan bahan sekian meter ongkos jahit sekian ribu nanti jadi sekian celana. Itu sudah pasti. Atau orang buka usaha makanan bahan-bahannya sekian nanti menjadi sekian porsi dijual dengan margin sekian itu bisa diprediksi bisa dikalkulasi. Tapi kalau tanam cabai tanam terong tanam sawi bisa dikalkulasikan modalnya sekian butuh pupuk sekian tenaganya sekian tapi hasilnya yang susah diprediksi. Kenapa? Ya dalam budidaya pertanian itu satu tambah satu belum tentu dua. Gampangnya gini orang nanam cabai seribu pohon biaya pupuk taruhlah satu juta biaya tenaga satu juta modalnya total dikalkulasikan sekian juta. Pas saat budidaya ada aja gangguannya entah itu hama entah serangan virus dan lain-lain dan masih banyak lagi penyakit-penyakit kompleks itu baru pada cabai. Hasilnya ya dengan proses budidaya yang sudah banyak hambatan itu tentunya hasilnya juga di luar prediksi. Hal-hal semacam inilah yang membuat orang enggan untuk terjun ke dunia pertanian. Pada saat kebetulan nih hasil panennya bagus hasil apa namanya cabainya mulus gak ada yang rusak sama sekali misalnya. Tapi pas panen harganya turun drastis ya otomatis hasilnya juga minus karena harga jualnya juga yang gak konsisten gak bisa diprediksi dan lebih parahnya lagi kebanyakan petani di Indonesia itu belum punya apa istilahnya kekuatan tawar daya tawar karena sejauh ini petani menjualnya ya ke tengkula walaupun ada beberapa hal yang membantu sebetulnya dari tengkula tersebut. Nah itulah yang membuat orang enggan menjadi petani salah satunya. Kemudian yang poin kedua kenapa banyak generasi milenial khususnya yang enggan untuk bertani adalah biaya produksi dengan hasil yang tidak menentu orang jadi enggan untuk mengeluarkan segala biaya untuk beli pupuk untuk penyiapan lahan pokoknya untuk aktivitas pertanian lah udahlah pupuk mahal langka pula kan kadang belum lagi nyiapin lahannya nyangkul itu capek elur lo kan ada hidroponik ya hidroponik ada tapi untuk pembangunan instalasi dan green house nya juga gak murah balik modalnya juga lama jadi banyak orang berpikir lebih baik digunakan untuk usaha lain yang hasilnya lebih gampang untuk diprediksi mungkin loh ya ini saya cuman sok tahu aja kemudian yang ketiga adalah ketersediaan lahan banyak orang yang gak mau jadi petani karena keterbatasan lahan ya betul memang gak ada lahan kan di sekitar situ saja mungkin Indonesia ini luas padahal banyak lahan di daerah lain yang belum digunakan untuk aktivitas pertanian tapi ya memang lahan yang subur itu rata-rata memang di bulu Jawa di luar Jawa lahan masih banyak seperti di Kalimantan lahan-lahan itu masih banyak cuman ya lahannya gak subur di Jawa artinya untuk membuat lahan itu subur perlu input yang banyak input yang banyak membutuhkan modal yang banyak juga sementara di poin dua tadi hasilnya tidak menentu muter-muter disitu aja jadi ada tiga permasalahan itu yang menurut saya para milenial itu enggan untuk bertani nah hal-hal semacam itulah yang kadang membuat orang itu terutama generasi milenial jadi malas atau enggan untuk bertani kadang ada yang awalnya itu semangat menggebu-gebu begitu tahu hasilnya tidak menentu ya di akhir akhirnya nyerah dan hanya bisa mengerutu berbeda dengan petani-petani sepuh yang memang dari brojol itu sudah menjadi petani ya entah karena itu memang satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka-mereka yang bertani itu atau memang ya hanya punya keahliannya dalam bidang pertanian nah itu biasanya petani-petani yang sepuh itu mentalnya ya sudah terbentuk sudah jatuh bangun berkali-kali tapi tetap punya semangat dan tujuan hidup dari bertani itu kok saya tahu ya karena bapak saya juga begitu karena ada prinsip juga para petani sepuh itu yang penting menandur rezeki wiskonos yang ngatur jadi itulah sedikit pembahasan tentang petani milenial dan beberapa permasalahannya dari awal sampai akhir ini ada beberapa yang fakta dan beberapa juga yang itu murni opini atau pendapat saya sejulur-sejulur boleh berbeda pendapat silahkan tulis di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat semoga menghibur sampai jumpa di video berikutnya terima kasih